Hai Shinra Tensei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini saya akan share aplikasi Vimos Pro ya Nah kalian bisa download di blog saya Nanti saya akan sediakan link di komentar yang saya pin ya Nah disini untuk aplikasinya ya Kalian bisa sesuaikan Disini sudah saya berikan penjelasan Dan ini untuk ROMnya ya Nah jadi kalian langsung download saja ya Oke setelah kalian download Kalian langsung install aplikasinya ya Nah disini ada dua versi ya Yang satu itu 1.4.5 Dan yang kedua itu 1.4.0 Ini yang Sepertinya stabil untuk Android 11 ya Karena itu ada beberapa yang komen Katanya itu Tidak bisa ya di Android 11 Nah kalian coba saja yang versi 1.4.0 ini Oke setelah kalian download seperti ini Kalian langsung install ya Disini saya sudah menginstallnya Setelah seperti itu kalian download file ROMnya ya Dan kalian buat folder baru Vimos Pro Lalu backup ya Nah kalian taruh disini Dan sebelumnya itu ada yang komen Katanya error di bagian recovery ya Nah untuk mengatasi itu kalian coba rename dulu ya Ganti nama dulu Kalian klik lama Lalu ubah nama Nah kalian ubah Terserah ya Maksimal itu 20 karakter ya Oke jika kalian sudah ubah nama ya Kalian langsung buka aplikasi Vimos Ya kalian klik setuju Lalu kalian ini Masuk ke Vimos Pro Nah ini sudah berbahasa Indonesia ya Yang untuk versi 1.4.5 Kalian izinkan semua Nah izinkan-izinkan saja ya Untuk yang versi 1.4.0 itu belum bahasa Indonesia ya Jadi ini saya ubah bahasa Indonesia yang 1.4.5 Nah jika kalian tidak muncul seperti ini Kalian pastikan harus online dulu ya Karena opsi ini muncul ketika kalian online ya Kalau kalian posisinya offline Ini tidak akan muncul Nah setelah masuk seperti ini Kalian klik yang ini Kiri Lalu kalian klik Plus ya Kalian klik tambahkan Nah kalian juga bisa download di dalam aplikasinya ini Jika kalian ingin menambahkan dari penyimpanan Kalian klik titik 3 pojok kanan atas Lalu cadangan VM Nah nanti akan muncul otomatis ya Yang kalian taruh di folder yang dibuat tadi Oke klik saja Lalu klik mulai pemulihan Nah tunggu saja sampai prosesnya selesai Oh ya untuk seperti ini Pastikan penyimpanan kalian tersisa 2 GB ya Minimal 2 GB Minimal 2,5 lah ya 2,5 GB ya Kalau di bawah 2 GB akan ada peringatan ya Jadi pastikan di atas 2 GB Nah ini boot animasi yang saya custom ya Jadi tampilannya MIUI seperti ini Ini boot custom Vmose nya ya Bukan dari HP saya Tapi Vmose nya Kalian tunggu saja Kita akan mengoptimalkan aplikasi ya Tunggu saja sampai selesai Oke disini sudah selesai Kalian buka seperti ini Nah untuk tampilannya ini 720 x 1280 ya Kalian bisa atur ya Disini belum support root ya Untuk mengaktifkan root Kalian klik icon mengambangnya ini Lalu kalian klik pengaturan Nah disini ada opsi Root Exposed Layanan Google ya Nah untuk memunculkan pilihan ini Kalian harus posisinya online ya Jika offline ini tidak akan muncul Untuk mengatur tampilan Kalian klik pengaturan tampilan ya Nah ini ada resolusi ya Kalian bisa atur Sesuaikan saja Jika ingin full layar Kalian pilih yang layar asli ya Nah jika kalian ingin gunakan untuk game Jangan lupa aktifkan yang di Management Autoritas Lalu game gyroscope Nah kalian aktifkan ini ya Oke saya akan coba aktifkan root ya Nah inilah kenapa harus online ya Karena disini seperti mendownload ya Saya akan juga aktifkan expose Oke disini harus mulai ulang dulu ya Kita kembali dulu Nah disini sudah muncul super user Tapi belum muncul expose nya Kita matikan dulu Nah seperti ini ya Kita matikan dulu Kalian juga bisa menambahkan dengan klik yang Ini Import room lokal Nah kalian juga bisa menggunakan metode ini ya Jika kalian mengalami error Kalian pilih yang Jadangan VM ya Atau reddvm Oke kita masuk lagi Ini saya custom boot animasi ya Jadi kalian jangan kaget Loh kok tampilannya MIUI gitu ya Paling yang baik Jika menangkan Silahkan tubuh Pedang bisa terdiri D scope Oh disini kalian bersabar saja ya prosesnya memang terkadang agak lama ya nah disini mengoptimalkan karena tadi muncul aplikasi baru ya dan oke disini sudah selesai mengoptimalkan aplikasi kita buka saja ya nah untuk expositnya belum aktif ya ini untuk mengaktifkannya kalian install dulu ya ini klik install nah kalian install dulu ya setelah itu kalian install via recovery nanti sebentar ini saya install dulu oke kita izinkan dulu rootnya nah disini kembali dulu kita klik lagi lalu install via recovery nah klik not no kita klik titik 3 lalu soft reboot nah jadi seperti itu untuk mengaktifkan expositnya ya exposit ini juga berperan penting ya untuk kalian jika ingin memodifikasi sistem android ya kalian butuh exposit oke untuk importnya bagaimana bang kalian klik saja file transfer nah disini klik yang gue mau import oke disini kalian bisa import ya nah disini munculkan aplikasinya kalian tinggal import saja jika ingin dari file kalian klik file ya dan kalian klik ini ya lalu untuk versinya ini berapa bang untuk versinya ini 5.1 ya saya gunakan 5.1 agar lebih ringan saja sih nah disini masih lollipop ya jika kalian ingin yang 7.1 itu ada saya bagikan di video sebelumnya ya oke mungkin cukup itu video terseh dan selamat mendownload dan selamat mencoba sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.